Anda masih menyaksikan kabar petang. Pemirsa wacana pertemuan antara dua tokoh nasional yang salah satunya merupakan Presiden terpilih Prabu Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri semakin santer berhembus. Saat ditanya hal ini, Ketua DPP PDIP Puan Maharani pun tidak menuntut peluang pertemuan itu. Sementara pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Bumingraka menyatakan beberapa hari yang lalu kemungkinan pertemuan keduanya akan terjadi dalam waktu dekat. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rohman. Karenanya banyak yang menerka nerka, kapan wacana tersebut berubah menjadi sebuah realita. Dan apa makna dari pertemuan yang akan terjadi itu? Kita akan bahas pemirsa dengan dua pakar politik kita, yaitu ada Mas Adi Prayutno dan juga ada Bang M. Kaudari. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Pertama saya ingin menuju ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, menurut analisis Anda, bakalkah pertemuan ini menjadi sebuah realita dan bagaimana analisisnya? Akan kemana arahnya? Ya saya kira, saya termasuk orang yang cukup hakul yakin bahwa pertemuan antara Prabu Sibianto dan Megawati Soekanuputri ini tinggal menunggu waktu untuk direalisasikan. Karena kalau kita mendengarkan informasi yang kita dengar dari elit-elit, sekelas Gibran Nakabu Mingraka, sekelas Habibur Rahman, sekelas Puan Maharani, saya kira mengkonfirmasi itu semua. Kan tidak mungkin elit ini berbohong di bulan kuasa. Oleh karena itu, kalau ditanya ke saya apakah ini akan kerealisasi, saya termasuk yang meyakini, ini akan kerealisasi. Cuman yang menjadi petanda tanya itu kapan ini direalisasikan? Apakah sebelum ataukah sesudah lebaran? Bagi saya itu persoalan teknis, tapi yang jelas publik sedang menunggu betul kira-kira kapan memang pertemuan ini akan segera dilangsungkan. Nah yang kedua, secara politik memang ini pertemuan yang menurut saya salah satu yang paling banyak ditunggu oleh publik. Ini tentu untuk mendamaikan dan mengkondusifkan suasana politik yang saat ini sudah selesai sebenarnya. Sekalipun ada proses sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, tapi elit-elit yang selama ini dianggap memiliki intensi dan berseberangan secara politik, khususnya Ketua Umum PDIP dan Ketua Umum Gerindra, ini bisa bertemu dan bisa saling berkomunikasi satu sama yang lainnya. Inilah yang kemudian semakin menebalkan satu keyakinan publik, bahwa pertemuan Prabowo dan Megawati ini mungkin akan menjadi pintu dan bahkan menjadi satu sinyalmen, bahwa soal kemungkinan di masa yang akan datang, PDIP pun juga bisa menjadi bagian dari koalisinya Prabowo Subianto. Makanya menjadi ramai pembicaraan ini bukan hanya pertemuan antara elit biasa, tapi soal kemungkinan bagaimana PDIP juga akan menjadi bagian dari kongsi politik yang akan dinahkodai oleh Prabowo dan Gibran. Ini kabar baik, karena memang secara hakikat politik kita secara umum adalah politik rekonsiliatif, politik kerjasama, dan politik gotong royong. Meski pada saat yang bersamaan, publik juga sebenarnya menaruh harapan besar. Kalau pertemuan Prabowo Subianto dengan Jokowi ini, maksud saya Prabowo Subianto dan Megawati, dalam waktu dekat ini teralisasi tentu satu-satunya yang paling banyak ditunggu adalah kapan kira-kira pertemuan antara Jokowi dan Megawati. Yang saya kira ini adalah pertemuan yang saya kira juga paling banyak dinanti. Karena kalau mau jujur sebenarnya PDIP sempat mengungkapkan, bahwa dengan Prabowo, bahwa dengan Gerindra, PDIP tidak ada persoalan apapun. Tapi dengan Jokowi ada sesuatu yang serius terjadi pada mereka. Terutama yang dikaitkan dengan karena manuver politik Jokowi di 2024 ini dinilai berseberangan dan bahkan berhadapan-hadapan dengan PDIP. Jadi kalau harapan kita secara umum, ini semacam ada sekali dayung dua pulau terlampaui. Kalau Prabowo dan Megawati bertemu, tentu harapan terbesarnya di kemudian hari akan terjadi pertemuan antara Jokowi dan Megawati Soekarno Putri. Inilah akan terjadi momen islah dan rekonsiliasi politik yang sesungguhnya. Saya kira di situ poin saya, Mbak Tisa dan Mbak Aditya. Baik, jadi akan ada poin islah dan rekonsiliasi antara keduanya. Dari Mas Adi kita ke Bangkodari. Adanya wacana pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini menunjukkan sinyal-sinyal kedua kubu akan bersatu. Analisa Anda seperti apa, Bang? Kalau saya melihatnya sih masih lebih sebagai sebuah ekspresi harapan ya ketimbang ekspresi kenyataan ya. Karena apa? Karena kalau kita bicara dari sisi terutama PDI Perjuangan, pada hari ini kan sebetulnya masih ada dua kategori sinyal menurut saya yang keluar dari PDI Perjuangan. Pertama sinyal-sinyal rekonsiliasi yang dilontarkan oleh Mbak Puan ya tapi juga ada sinyal-sinyal konfrontasi yang dilancarkan oleh Mas Hasto, Kristianto. Nah memang yang diserang oleh Mas Hasto ini kebanyakan adalah Pak Jokowi tetapi pada hari ini kalau saya mengasumsikan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini sebagai satu tim lah ya. Dan karena sebagai sebuah tim maka saya melihat serangan kepada Pak Jokowi itu juga sebetulnya membuat langkah Pak Prabowo menjadi tidak juga mudah ya kalau mengatakan akan ada pertemuan. Yang kedua, memang kalau kita bicara hak angket kelihatannya pada hari ini peluang bagi bergulirnya hak angket itu kan sudah tertutup. Tetapi pada saat yang bersamaan kita masih menyaksikan upaya-upaya dan pernyataan-pernyataan yang keras di Mahkamah Konstitusi. Dan saya melihat bahkan kalau kita bicara 01 dan 03 pada hari ini sebetulnya gugatan atau permohonan dari 03 itu lebih keras dibandingkan dengan 01. Kerasnya di mana pertama 01 cuma meminta pemilu ulang ya. Tetapi dari 03 menolkan suara 02. Yang kemudian dari 01 itu ada dua jenis petitum. Pertama meminta diskualifikasi Prabowo Gibran. Tetapi ada yang kedua, kalaupun misalnya tidak bisa, Gibran-nya yang didiskualifikasi. Prabowo-nya boleh jalan terus gitu. Asal ganti calon wakil presiden. Sementara kalau bicara permohonan 03 itu cuma satu diskualifikasi dari 02 saja. Nah kalau kita bicara hak angket kan wilayahnya DPR. Di situ ada peran Mbak Puan. Jadi paralel bahwa Mbak Puan itu sinyalnya atau gesturnya adalah rekonsiliasi dan manifestasinya adalah hak angketnya tidak berlanjut. Tetapi bagaimana dengan gestur yang lain dari kelompok yang lain yang ya istilahnya tetap kencang di Mahkamah Konstitusi dan Masastoknya sendiri juga. justru saya lihat makin lama, makin meluas ya poin-poin tembakannya. Bukan cuma soal pilpres, tapi juga bicara soal ambil ahli PDI perjuangan. Kemudian Mas Gibran disebut sebagai supir truk yang menabrak gerbang tol halim utama dan seterusnya. Dan ya pada dasarnya sih saya mengatakan masih ada dua jenis sinyal dari PDI perjuangan. Nah yang saya tidak tahu adalah Ibu Mega ini frekuensinya atau sinyalnya nanti lebih dekat kepada kubu rekonsiliasi garis miring Mbak Puan atau kubu konfrontasi garis miring Hastok. Itu saya kira yang menjadi kunci. Nah itu yang pertanyaan kita juga. Menjadi sebuah pertanyaan kita juga Bang Kodari. Kira-kira Bu Mega ini apakah, ini kan ada dua kalau kita lihat dari PDIP. Dari putrinya Bu Mega Mbak Puan melihatkan akrahnya kerekonsiliasi. Tapi kalau dari orang dekat Ibu Mega Wati yaitu Pak Hasto, arahnya adalah konfrontasi begitu. Ibu Mega ini akan lebih kemana arahnya? Rekonsiliasika atau konfrontasika? Nah disitu persoalannya. Saya lanjutkan dikit ya. Jadi kalau bicara Gerindra saya kira tentu datangan terbuka lah. Jadi diskusi kita kalau di Gerindra itu nggak ada diskusi, itu udah kesimpulan. Tetapi di PDIP perjuangan ini yang menjadi tanda tanya atau ada misteri. Nah selama masa Pilpres ini saya lihat yang lebih dominan di telinga Bu Mega itu adalah dari kubu konfrontasi. Saya bahkan kalau menyederhanakan dalam tanda kutip ya menyederhanakan. Saya mengatakan Mas Ganjar itu adalah calon dari kubunya Mas Nanan, garis miring Mas Hasto. Dan strategi-strategi politik yang dilancarkan pada saat Pilpres itu adalah strategi-strategi yang menggambarkan kubunya Mas Nanan, Mas Hasto, Mas Ganjar. Dan saya belum melihat suatu konfirmasi yang signifikan bahwa telinga Bu Mega itu udah bergeser dari Hasto, garis miring Mas Nanan kepada Mbak Puan. Dan kalau itu yang terjadi maka kemudian harapan untuk adanya rekonsiliasi itu atau pertemuan Prabowo dan Gibran itu masih suatu harapan bukan suatu kenyataan. Itu yang saya khawatir. Kalau saya pribadi, saya bukan mau mengatakan tidak mau ya. Saya justru berharap akan ada pertemuan itu dan saya berhadap ada koalisi besar yang melibatkan PDI Perjuangan, Golkar dan Gerindra untuk mengawal pemerintahan ke depan. Tetapi saya mengambil posisi skeptis dulu lah. Karena balik lagi bahwa saya lihat selama ini yang dominan adalah kubu Mas Hasto. Dan kalau kita lihat pidato-pidato Bu Mega itu kan senada itu dengan sesama dan sebangun dengan pidatonya dengan sikap-sikap Mas Hasto. Jadi saya belum melihat tanda bahwa Bu Mega itu suaranya pada hari ini sama dengan Mbak Puan. Masih sama dengan Mas Hasto. Demikian. Baik. Mas Adi, kalau kita lihat bangko dari ini skeptis nih terhadap pertemuan antara keduanya antara isla dan rekonsiliasi. Ini masih ada bisikan-bisikan konfrontasi di situ. Mas Adi melihatnya seperti apa, Mas? Ya sebenarnya ini soal wacana elit. Apakah Prabu Subianto dan Megawati ini akan berjumpa? Ini kan tentu kehendak-hendak elit. Bukan kehendak orang awam ataupun orang biasa di luar elit yang saya kira memang punya kewenangan untuk bertemu. Kalau Prabu Subianto berkehendak, kalau Megawati berkehendak, saya kira sekalipun suara-suara di publik itu akan berseberangan. Ya ada skeptisism. Bahkan ini menganggap sebagai suatu otopis. Ya saya kira memang akan selesai dalam konteks itu. Yang ingin saya katakan adalah tapi kalau kita melihat tanda-tanda alam ketika Habibur Rahman termasuk misalnya Mas Gibran Naka Buming Raka yang seakan-akan mengkonfirmasi bahwa bahwa kedua tokoh ini akan bertemu. Bagi saya ini adalah satu kabar baik yang sebenarnya membuat bagaimana pertemuan ini cukup ditunggu betul oleh publik. Karena ini adalah momen yang cukup baik sebenarnya setelah Pilpres usai maka elit-elit yang selama ini berhadapan-hadapan itu saling bertemu dan yang lainnya. Sekalipun pertemuan ini misalnya tidak kemudian otomatiknya akan dijadikan sebagai instrumen untuk membaca kemungkinan PDIP itu akan berkoalisi di Kubu Prabowo ataupun tidak. Itu hal teknis. Tapi pertemuan elit ya terutama yang dinilai punya hajat politik yang berbeda di Pilpres ini adalah sebagai salah satu gerbang pintu komunikasi untuk di masa yang akan datang. Terutama menyangkut isu-isu strategis yang bisa dikomunikasikan satu sama yang lainnya. Bahkan kalau saya mengutip ya salah satu statement elit PDP beberapa waktu yang lalu mereka kan sebenarnya tidak terlampau ada persoalan dengan Prabowo Subianto yang mereka ada persoalan dengan Pak Jokowi disinilah rumitnya per hari ini memang publik melihat bahwa seakan-akan Jokowi itu adalah satu kesatuan dengan Prabowo Subianto dimana Prabowo disitulah ada Jokowi siapa yang mengkritik Jokowi secara tidak langsung itu juga mengkritik Prabowo Subianto tapi kalau melihat tanda-tanda alam sebenarnya ketika ada konfirmasi dalam tanda kutip bahwa PDP pun sepertinya membuka pintu untuk berkomunikasi dengan Prabowo Subianto ini kan menegaskan satu hal bahwa Prabowo dan Pak Jokowi itu adalah entitas yang berbeda bahwa bertemu dengan Pak Prabowo itu bukan berarti islah dan berdamai dengan Jokowi oleh karena itu kalau betul ini terjadi pertemuan saya berharap ini justru akan menjadi bridging menjadi jembatan dimana Megawati dan Jokowi di masa yang akan datang juga akan melakukan pertemuan-pertemuan karena secara prinsip sebenarnya dendam politik atau persaingan politik yang sesungguhnya ini justru terjadi islahnya itu diharapkan ketika Jokowi dengan Megawati itu bertemu kalau dengan Prabowo karena memang selama ini berbeda secara partai itu tidak ada persoalan kelihatannya ya tapi dengan Pak Jokowi inilah sebenarnya yang paling banyak ditunggu bahwa ketika Prabowo bertemu dengan Megawati disitulah kemudian mungkin Pak Prabowo ini bisa jadi jembatan pengertian yang bisa mempertemukan antara Jokowi dan Megawati ini tentu momen-momen yang saya kira cukup krusial karena apapun ya kalau politik kita secara umum kita potret ini adalah politik koalisional politik rekonsiliatif dan politik saling gotong royong semoga pemulan Ramadan yang penuh berkah ini elit ini saling membuka pintu dan hatinya untuk saling berkongsi dan berkerjasama oke baik terima kasih Mas Adi terima kasih juga Bang Kodari sudah berbincang bersama kami kita lihat saja apakah kira-kira Megawati dan Prabowo Subianto akan bertemu pasca Idul Fitri yang berujung kepada koalisi kita tunggu saja jawabannya terima kasih sekali lagi